Halo bosku, kembali lagi di channel ERA MOBILE Jadi di hadapan kita ini udah ada kotak bertuliskan GT6 ya Jadi ini adalah seri terbaru dari Realme bosku Di sini untuk kotaknya dia hadir dengan warna hitam, polos, gak ada corak apa-apa Di sini, di tengahnya dia ada bacaan serisnya Realme seris GT6 ya Di bawahnya, di sini ada tulisan Realme Ini tetap mempertahankan warna khas Realme, warna kuning Dan di bagian atasnya, sudut kanan atas, di sini ada bacaan AI Terus lanjut ke bagian samping kotaknya, di sini ada bacaan Realme GT6 Dan di samping kiri, sama Realme GT6, yang berwarna kuningnya, mesti sama Di bagian atas ini, dia polos, gak ada apa-apa Dan di bagian bawah, di sini ada barcode Kayaknya buat scan masuk ke community dari Realme ya Karena di sini ada bacaan, join us on Realme community Barcodenya, dan di bagian bawah kotaknya, di sini ada bacaan Realme lagi Dan di sini ada, dicantumkan beberapa selling pointnya ya, dari Realme GT6 ini Dan di bagian bawah, di sini dia ada barcode IMEI, kode IMEI, dan keterangan-keterangan lainnya Di sini yang kita unboxing adalah warna hijau silat ya Dengan spesifikasi 12x256GB Oke bosku, tanpa berlama-lama, kita bakal buka langsung isi kotaknya Dan intip device-nya Oke bosku, di sini langsung aja kita buka ya Tutup kotak dari Realme GT6 ini Di bagian atas, kita disambut kotak yang full hitam lagi Dan di bagian tengahnya ada bacaan, make it real Oke Nah, di bagian bawah sini, kita langsung disambut dengan device si Realme GT6 ini ya Oke, kita buka dulu, ini untuk kotak yang pertama isinya apa ya Oh, di sini kita dapat kartu-kartu penting, kartu jaminan Kartu garansi Dan di sini kita dapat SIM injectornya Jarum SIM injector Dan case ya, di sini untuk case-nya dia udah soft case dengan warna abu-abu Kita rapiin lagi Oh, di dalamnya masih ada bosku Satu lagi, ini untuk kartu petunjuk penggunaan Oke, di sini udah nggak ada apa-apa ya Ini untuk device-nya ya bosku Realme GT6 Tapi kita kesampingin dulu Kita selesain dulu untuk pedah kotaknya Di bagian bawah sini Ada selembar kertas putih gitu Dan di sini bagian paling bawah Kita dapat charger ya Yang adapternya super besar Di sini ada bacaan 120W super VOOC Dan untuk kabelnya kita juga udah dapet ya bosku Nah Jadi untuk charger-nya dia udah pakai lengkap ya Udah dapet adapter Dan kabelnya Oke, ini kita rapiin dulu untuk kotaknya Kita sampingin device-nya Karena Kita bakal lanjut bedah device si Realme GT6 ini ya Oke Ini dia untuk device dari Realme GT6 Di sini dia dilapisin sama plastik Bukan plastik sih Kertas yang burem Lumayan tebal Di sini dia untuk kertasnya Ada bacaan Di akurasi of screen fingerprint Recognition may be affected By third party screen protector Using a professional Realme fingerprint screen protector is recommended Fingerprint location Itu keterangan petunjuk sidik jarinya ya Di bagian bawah ada peringatan-peringatan penting Oke Langsung aja kita buka ya Ini dia si Realme GT6 Nice Wow Untuk desainnya saya suka sih Di sini Dia ada 3 buah bulatan besar ya Dan di bagian sampingnya Ada bacaan 50MP AI Cam Poise Bisa lihat disini Nah Oke Dan Di sini dia Bagian belakang backdoornya glossy ya Di sini sambil Oh Ini udah nyala device-nya Lanjut Kita bahas desainnya dulu ya Lanjut ke bagian backdoornya tadi Di sini Dia seperti Ada Dua warna ya Di sini adalah warna yang lebih burem Tapi tetap Tampil glossy Dan untuk bagian daerah kameranya Dan untuk bagian daerah kameranya Di sini dia tampil lebih refleksion ya Jadi lebih kayak mentulin bayangan gitu Untuk di bagian kameranya ini Dan di bagian bawah sini Dia ada bacaan Realme Lanjut ke bagian samping kanan Di sini dia ada tombol volume turun naik Dan tombol power Di bagian kiri Dia polos aja Nggak ada apa-apa Kemudian di bagian atas ini Dia ada Mikrofon Lubang infrared Dan Lubang speaker ya Bagian atas Dan di bagian bawah sini Dia ada lubang speaker lagi Nice Lubang speaker Lubang USB Type-C Dan Lubang microphone Serta lubang SIM injector Serta tempat SIM cardnya Di sini untuk SIM cardnya Kita Coba bedah dulu ya Ya Ada berapa slot SIM Oke di sini kita udah bersama Jarum SIM injectornya Di sini kita intip dulu Untuk SIM cardnya ya Oke Jadi di sini Dia untuk Realme GT 6 ini Dia support dual SIM ya Di sini ada SIM 1 Dan di bagian bawahnya ada SIM 2 Jadi Nggak ada slot memory card ya Jadi nggak bisa Pasang memory card tambahan lagi Oke Udah dari sudut samping kanan atas bawahnya Kita lanjut ke bagian depan Di sini untuk versi-persi saya Untuk layar dari Realme GT 6 ini Dia Full banget ya Di bezelnya Untuk samping kanan dan kiri Dia hampir nggak kelihatan Keliatannya full banget Dan Untuk bezel atas sama bawahnya Di sini kelihatan konsisten Karena ketebalannya sama Biasakan handphone dia Untuk bagian bezel bawahnya Dia lebih tebel ya Tapi ini bener-bener super full Untuk layarnya Di bayangan saya HP ini pasti nyaman banget ya Untuk nonton Karena Saya lumayan hobi nonton sih Karena setiap hari Saya selalu nonton film Dan Kemudian Untuk feel Saya pegang HP ini juga Nyaman banget ya Untuk pemakaian satu tangan Juga masih oke Untuk bobotnya Di 199 gram Dan untuk ketebalannya Di 8,6 mm Oke Bosku Untuk layarnya sendiri Di sini dia sudah menggunakan Layar AMOLED Dengan resolusi gambar yang dihadirkan Sudah HDR 10 plus Jadi Pastinya untuk Kualitas gambar Yang Ditampilin layar GT6 ini Sudah oke Dan Menyenangkan mata lah ya Dan Untuk Refresh ratenya Dia Sudah 120Hz Terus Untuk Selling point yang pertama Di Realme GT6 ini Dia punya kecerahan Yang paling cerah ya Di antara Kompetitor-kompetitor Sebelumnya Karena Seri Realme GT6 ini Adalah produk terbaru ya Di bulan Mei 2024 ini Jadi kecerahannya itu Bisa sampai di 1600 nits Kalau biasa Untuk kompetitor Dia Mentok-mentok Di 1200 Si Realme GT6 ini Mengeluarkan Dobrakan terbaru ya Jadi Pastinya Buat aktivitas Luar ruangan Kena cahaya matahari Untuk hasil gambar Yang dihasilkan Pastinya tetap Jelas Dan Bagus ya Dan untuk Sertifikasi ketahanannya Disini dia Udah IP65 Anti-debu Dan Anti-kipiratan air Dan untuk Warna yang di tangan saya ini Seperti ditulis Men kotaknya lagi Adalah Kijau Silet Atau Disebut juga Dengan Rasar Green Rasar Green Terus Untuk warna Satunya lagi Itu ada Fluid Silver Jadi Warna satunya lagi Adalah Silver Oke Kemudian Kita lanjut Ke Oh Masih di layarnya tadi Jadi untuk Luas layar Di depannya ini Adalah 6,78 Inci Kalian bisa bayangin Sebesar apa Kalian bisa Lihat di video ini Kita lanjut Ke bagian kamera Sekarang Disini dia ada Tiga buah kamera Untuk kamera belakangnya Untuk kamera utamanya Untuk kamera utamanya Itu 50MP OS camera Dan Dua kamera lainnya Itu adalah 50MP Kamera telephoto Dan 8MP Kamera Ultra Wide Jadi Si Realme GT6 ini Dia udah dilengkapin Dengan kamera telephoto ya Dan disini Dia ada Satu lampu flash Yang nyatu Sama Bulatan Kamera Ultra Wide nya Lanjut ke kamera depan Disini untuk kamera depannya sendiri Untuk besarannya Itu Di 32MP Dan untuk Perekaman video Di kamera belakang Itu Support Maksimal Dengan Resolusi 4K Dengan bingkai 30 atau 60fps Bisa dipilih Sesuai kebutuhan Dan untuk Video kamera depan Itu Dia Kualitasnya Mentok di 4K Dengan bingkai 30fps Lanjut ke Bagian mesinnya Disini Dia Menggunakan chipset Snapdragon 8S Generasi 3 Nah Disini Tertera jelas Dan Untuk Kapasitas Baterai Dia Udah 5500 5500 mAh Nah 5500 mAh Ini Dia udah Disupport Dengan kecepatan Pengecasan Di 120W Sesuai dengan Bacaan di Adapter Chargernya Tadi ya Jadi Itu Bisa ngisi Sekitar 10% 50% Dalam waktu 10 menit Dan Dari 0 Ke 100% Itu Bisa Cuma di 28 menit 28 menit Nggak Nggak Nampai Setengah Jam Jadi Buat Kalian Yang Sebel HPnya Suma Satu Sering Nunggu Ngecas Lagi Lama Lama Jadi HP ini Nggak Perlu Kalian Lama Lama Nunggu Ngecas Nya Udah Keisi Terus Dia Udah Disupport Dengan NFC Juga Dan Ukuran Layarnya Seperti yang Saya sebutkan Tadi Disini Tergerah 6,78 Inci Dan Untuk RAM Disini Dia Bisa Extend Sampai 12GB Lagi Dia Punya RAM Yang Udah 12GB Dan Untuk Di tangan Saya Ini Dia Penyimpanannya Di 256GB Kemudian Untuk Android Dia Udah Menggunakan Android 14 Dan Untuk Server UI Realme Dia Udah Disupport Dengan Realme UI 5.0 5.0 Nah Gitu Si Bosku Untuk Hasil Kamer Depan Dan Belakang Nanti Bakal Kita Coba Dan Tunjukin Hasilnya Ke Kalian Buat Jadi Bahan Penilaian Kalian Jadi Gimana Bosku Tertarik Buat Ganti Handphone Kalian Realme GT6 Ini Dengan Tampilan Yang Elegan Dan Dengan Kecerahan Yang Maksimal Apakah HP Realme GT6 Ini Bikin Kalian Tertarik Tulis Pendapat Kalian Di Kolom Komentar Dan Jangan Lupa Like And Subscribe Video Dan Channel Ini Terima Kasih Bosku Dadah Sampai Berjumpa Di Video Selanjutnya Tampilan Ti Tampilan Maksimal Tampilan 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 180 Terima kasih.